Pemirsa hasil seleksi calon Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi resmi diumumkan oleh DPRD Provinsi Jambi. Dari 15 orang yang mengikuti seleksi fit and proper test yang diselenggarakan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Jumat kemarin, resmi ditetapkan 5 orang yang lulus uji kepatutan dan kelayakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi secara resmi mengumumkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau KIP yang dinyatakan lulus pada uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test periode 2022-2026. Melalui surat pengumuman yang dirilis per Jumat 20 Mei 2022, yang ditanda tangani langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyatakan, peringkat 1 hingga peringkat 5 jatuh kepada Zamharir, Muhammad Al Munawar, Nurul Fahmi, Siti Masnidar, dan Indra Lesmana. Kemudian nama-nama ini diusulkan kepada Gubernur Jambi untuk dilantik dan diambil sumpah. Sementara peringkat 6 hingga 10 merupakan cadangan atau nomor urut tunggu apabila ada pengganti antar waktu atau PAW. Ada pun nama-nama peringkat 6 hingga 10 diantaranya Ahmad Taufik Helmi, Yuliana, Vesdiamon, Haryanto, dan Budi Alfian. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Rian Cencen Tufu.